Halo terus mi people, baik orang bilang kalau kita bekerja di tempat yang tepat dan kita bekerja di sebuah pekerjaan yang memang kita cintai maka kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal kita akan bisa memberikan pencapaian yang bagus dan kita akan bisa memberikan pengaruh yang baik tapi sadar tidak bahwa sebetulnya kalau kita perhatikan benar-benar bukan lingkungan sebetulnya yang seharusnya sesuai dengan kita yang harusnya membuat kita apakah kita bisa bahagia apakah kita bisa produktif apakah hidupnya kita bisa senang dan lain sebagainya bahwa kemudian kita akan kerja di sebuah tempat yang bisa untuk mempengaruhi diri kita lama-lama lingkungan tempat kita kerja kita yang akan kemudian mengikuti kita kalau kita bertemu orang di lingkungan yang hobinya nyir, hobinya julid dan ngomongin di belakang lainnya tentang kita di tempat kerja kita sepertinya membuat kita merasa bete dan males jadinya orang-orang itu biasanya kalau menatakan diri di depan kita seperti baik-baik saja dan tanpa ada masalah dan mereka biasanya bersifat perfect sayangnya orang-orang seperti ini tidak akan pernah mau konfirmasi di depan kita dia ada masalah dengan kita atau tidak mereka hanya mau ngomongin di belakang dan ini akan menciptakan sebuah lingkungan kerja yang sifatnya toksik atau beracun sebenarnya kita datang untuk bekerja dengan harapan kita bisa produktif tetapi kemudian kita tidak bisa atau sulit untuk fokus pada pekerjaan kita nantinya ya sumber daya diri kita kepake buat mikirin omongan-omongan orang di belakang tentang kita yang jelek-jelek nantinya ya well sadar gak sih itu semuakan kata orang-orang di sekeliling kita dan sebetulnya yang menciptakan sebuah lingkungan toksik atau enggaknya ya orang-orang tersebut ya jadi tetapi pengahaman kita terhadap orang-orang tersebut juga gak kalah membuat kita berada di lingkungan beracun nah di video pembahasan kali ini saya akan membahas ada beberapa hal yang harus kalian lakukan menghadapi orang-orang tersebut nah ini sendiri kisah dari realita yang saya alami selama ini di sini kalian harus pahami satu hal bahwasannya mereka akan seperti itu terus dan di dunia luar sana pun penuh dengan orang-orang munafik tetapi kita mau ikut munafik atau enggak itu pilihan kita ya ya kita mau ikut jadi kayak lingkungan lingkungan seperti itu apa enggak ya itu pilihan kita tentunya ya beberapa hal yang harus kalian lakukan menghadapi orang-orang tersebut yang nomor satu adalah jangan kasih energi kepada mereka ya artinya apa biarin aja orang mau ngomongin apa orang mau mikir apa tentang kita ya tuh lama-lama terbukti siapa yang benar atau salah nantinya ya jadi kalian dan intinya kalian jangan kasih energi kepada mereka ya biarin saja gitu mereka mau melakukan apa tentang kita atau membicarakan apa tentang kita ya biarin aja gitu ya nanti ketahuan siapa yang bener dan siapa yang salah tentunya nah yang kedua fokus saja pada pencapaian kalian ya fokus pada apa yang bisa kalian hasilkan di depan dan kalau memang kalau kondisi sudah tidak membuat kamu tidak nyaman atau tidak tahan ya itu ya selalu ada kesempatan di luar sana nantinya untuk kalian semua ya kalian tidak usah takut ya jadi intinya tetap berusaha untuk mencapai pencapaian yang kalian inginkan ya jadi fokus saja pada tujuan kalian ya bersifat masa bodoh terhadap orang-orang tersebut gitu ya dan yang ketiga sadari bahwa ketika kalian ditempatkan ya di tempat itu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi ya ya di alam semesta ini terjadi dengan kebetulan ya jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini ya terjadi dengan kebetulan ya sama ha pencipta akan selalu melindungi kita dan tidak ada selembar daun jatuh pun di atas muka bumi tanpa seizin sama pencipta atau sama ha kuasa jadi poin inti dari nomor tiga ini ya sadari bahwa kamu ditaruh disitu adalah untuk bertumbuh belajar dan berevolusi ya intinya fokus saja gitu kepada tujuan kalian intinya masih sama seperti nomor dua tadi ya jadi intinya fokus saja yaudah nanti apapun masalahnya itu sama ha kuasa pun akan tetap melindungi kita nantinya ya intinya hirukan saja orang-orang tersebut jangan kalian benci jangan kalian benci terhadap mereka tentunya ya ambil hikmah dari setiap kejadian pada orang-orang yang tidak suka dengan kita ya kita selalu bersifat baik saja kepada mereka agar nantinya mereka lihat apa yang telah dihasilkan kita saham ini dan mereka akan iri nantinya kepada kita ya nantinya ingat apabila kalian dizolimi jangan mudah tersinggung atau marah bersifat baik saja kepada mereka dan kalian berdoa pada diri kalian untuk orang tersebut yang baik-baik saja sebari kalian berdoa untuk diri kalian karena orang yang terzolimi itu pasti akan dijabat oleh yang maha kuasa nah jadi intinya kalian harus baik terus terhadap mereka ya bersifat masa bodoh ya apabila mereka menyakiti kalian gitu ya kalian berdoa saja untuknya gitu yang baik-baik saja dan sebari kalian meminta doa ya doa kalian itu apa gitu karena doa-doa orang yang diizolimi itu biasanya dikabatkan oleh Allah SWT mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya ini apabila ada kesalahan saya mau mengucapkan mohon maaf dan cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh